Halo teman-teman sahabat TioJB, selamat datang di channel Encyklopedia TioJB. Hari ini, Mimin mau membahas tentang negara di selatan Frindapan. Negara ini adalah Sri Lanka. Apakah kalian pernah mendengar negara ini? Pasti sudah tahu kan teman-teman? Apalagi di berita-berita, banyak yang bilang kalau negara ini bangkrut dan jatuh miskin. Apakah benar demikian? Lalu bagaimana kondisi serta kehidupan warga di Sri Lanka saat ini? Terus wisata apa yang bisa dikunjungi? Benarkah ada jejak kaki Nabi Adam alaihi salam di negara ini? Sabar ya teman-teman, nanti Mimin jabarkan satu persatu di video kali ini. Yuk langsung saja Mimin ajak kalian berlibur ke Sri Lanka. Kembali lagi di channel TioJB. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Sri Lanka bernama lengkap Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Kolombo. Secara geografis, Sri Lanka merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Selatan. Serta berbatasan laut dengan negara India di sebelah utara, di sebelah selatan dan barat dengan samudera India. Serta di sebelah timur dengan Teluk Bengala. Negara Sri Lanka sendiri memiliki luas wilayah sebesar 65.610 km persegi. Dengan jumlah penduduk sebesar 22.156.000 jiwa. Untuk agama, 70,2% penduduk memeluk agama Buddha, 12,6% beragama Hindu, 9,7% memeluk agama Islam, 7,4% beragama Kristen, sisanya 0,1% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 74,9% penduduk di sini adalah etnis Sinhala, 15,4% etnis Tamil, 9,2% etnis Mur, sisanya 0,5% merupakan etnis yang lain. Sedangkan, bahasa resmi yang digunakan di negara ini ada dua macam, yaitu bahasa Sinhala dan bahasa Tamil. Untuk perekonomian, negara Sri Lanka merupakan negara yang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah, dengan indeks pembangunan manusia di negara ini menempati peringkat 73 dunia. Perekonomian Sri Lanka sendiri sangat bergantung pada industri tekstil dan pakaian, pariwisata, industri manufaktur, jasa teknologi informasi, karet, teh, rempah-rempah, hasil perikanan, serta batu mulia. Dengan ekspor tertinggi ke negara Amerika Serikat, Inggris, dan India. Sedangkan, mata uang yang digunakan di negara Sri Lanka bernama Rupiah Sri Lanka, dengan kurs 1 rupiah setara dengan 47 rupiah. Negara ini dinyatakan krisis ekonomi sejak 21 April tahun 2019. Penyebabnya ada banyak faktor, teman-teman, seperti ketidakbecusan pemerintah serta salah kelolaan negara. Hal ini juga diperparah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin memperburuk perekonomian. Contohnya, kebijakan pemotongan pajak rakyat. Tentu saja, teman-teman, kebijakan pengurangan atau pemotongan pajak ini membuat rakyat sangat senang, karena kewajiban bayar pajaknya itu kan menjadi berkurang. Kebijakan ini mengakibatkan pendapatan negara berkurang 33,5%. Nah, karena pendapatan negaranya menurun drastis, pemerintah Sri Lanka kan juga pengen membangun negaranya, teman-teman. Akhirnya, Sri Lanka utang ke negara lain, termasuk ke negara Eropa dan tentunya China, juga ikut memberikan pinjaman. Apakah utang itu salah? Tidak, teman-teman. Apalagi jika digunakan untuk membangun negara. Namun, tiba-tiba ada pandemi di seluruh dunia, lalu disusul oleh perang Rusia-Ukraina, menyebabkan utang Sri Lanka semakin bertambah banyak. Sektor wisata yang menjadi unggulan juga sepi karena adanya pandemi tersebut, yang menyebabkan pendapatan negara terjun bebas. Karena bingung tidak punya uang buat bayar-bayar PNS dan kebutuhan lainnya, Sri Lanka akhirnya mencetak uang sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Akhirnya, karena uang rupiah Sri Lanka yang beredar di masyarakat itu sangat banyak, maka kurs ke dolar Amerika juga anjlok, membuat mata uang rupiah tidak berharga. Sehingga harga-harga kebutuhan masyarakat mulai naik satu persatu. Masyarakat yang bingung akhirnya banyak yang tukar uang dari rupiah ke dolar Amerika. Hal ini juga menyebabkan persediaan mata uang dolar di bank-bank Sri Lanka tuh habis, teman-teman. Selain itu, harga-harga kebutuhan itu semakin naik. Hal ini juga diperparah dengan kegagalan pemerintah Sri Lanka untuk membayar cicilan utangnya ke luar negeri. Untuk menstabilkan perekonomian negara, saat ini Sri Lanka menambah utangnya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Sri Lanka minjol dari IMF, India, China, Iran, dan bahkan dari Bangladesh juga ikut ngasih pinjaman. Kasian ya teman-teman, kini pandemi sudah berakhir, semoga Sri Lanka bisa bangkit lagi perekonomiannya. Akibat dampak dari krisis ekonomi, angka kemiskinan di negara ini juga ikut naik, teman-teman. Dari data Bank Dunia tahun 2021, hanya terdapat 13,1 persen orang miskin di sini. Tapi, pada tahun 2022, angkanya naik menjadi 25,6 persen orang miskin dari total penduduk Sri Lanka. Sedangkan, gaji rata-rata pekerja di Sri Lanka sebesar 72.720 rupiah, atau sekitar 3.200 rupiah per bulan. Gajinya itu lumayan gede, teman-teman. Tapi, karena lagi krisis ekonomi, harga-harga di sini itu pada naik. Naiknya itu tak tanggung-tanggung, lebih dari 50 persen. Bahkan, harga makanan meningkat 60 persen dari harga sebelumnya. Taukah kalian, teman-teman, arti nama Sri Lanka? Lankah dalam bahasa sansekerta artinya pulau. Sedangkan, Sri artinya kemegahan atau kekayaan. Jika digabung, Sri Lanka artinya pulau yang sangat kaya. Patut kalian ketahui, jika bendera negara Sri Lanka merupakan salah satu bendera tertua di dunia. Bendera bergambar singa ini sudah digunakan sejak tahun 543 sebelum masehi, yang dibawa oleh Pangeran Vijaya, pendiri kerajaan Tamba Pani yang datang dari India Utara. Kalau di negara kita, geleng-geleng artinya tanda menolak. Sebaliknya, orang Sri Lanka akan menggelengkan kepala jika setuju. Taukah kalian, jika banyak kafe atau restoran di Sri Lanka bertuliskan hotel? Padahal di situ tidak bisa dibuat menginap. Jadi cuma tempat makan saja, teman-teman. Alasannya, orang Sri Lanka menganggap tulisan hotel adalah nama yang keren. Orang di Sri Lanka ternyata lebih suka makan pakai tangan kosong daripada memakai sendok. Negara Sri Lanka merupakan negara yang memiliki Perdana Menteri Wanita pertama di dunia. Beliau bernama Sri Mavo Bandara Nike yang menjabat pada tahun 1960. Taukah kalian, teman-teman? Gunung Adam ini adalah sebuah tempat yang sangat dihormati dan disucikan oleh empat agama sekaligus, yaitu umat agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Di puncak Adam ini udaranya sangat sejuk, teman-teman. Dan terdapat jejak kaki raksasa, yang konon merupakan jejak kaki Buddha jika menurut versi Buddha, jejak kaki Dewa Siwa jika menurut versi Hindu, serta jejak kaki Nabi Adam alaih salam jika menurut Islam dan Kristen. Taukah kalian, teman-teman? Jika negara Sri Lanka memiliki dua julukan. Yang pertama, dijuluki Negara Mutiara Samudera Hindia, karena keindahan alam dan keaneka ragaman hayatinya yang sangat besar. Serta tak ketinggalan, Sri Lanka juga menyimpan batu permata yang melimpah. Yang kedua, negara ini dijuluki sebagai Tetesan Air Mata. Yuk kita buka peta dulu ya, teman-teman. Lihat Pulau Sri Lanka, bentuknya itu mirip seperti Tetesan Air Mata. Itulah sebabnya, negara ini juga disebut sebagai Negara Tetesan Air Mata India. Hampir mirip dengan negara kita Indonesia, teman-teman. Sri Lanka merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Ya, meskipun negaranya itu kecil, namun patut kalian ketahui, jika Sri Lanka adalah produsen kayu manis terbesar keempat dunia, serta produsen lada hitam terbesar keempat dunia. Selain itu, Sri Lanka juga penghasil rempah-rempah yang lain, seperti daun kari, kunyit, cengkeh, kapulaga, serai, dan lain-lain. Sektor pertanian sendiri merupakan penyumbang 7,4% dari total PDB negara ini, teman-teman. Selain rempah-rempah, hasil pertanian unggulan Sri Lanka adalah negara penghasil teh terbesar keempat dunia, serta penghasil kelapa terbesar kelima dunia. Pemerintah bahkan ingin menjadikan Sri Lanka menjadi negara pertama yang menerapkan 100% pertanian organik, agar memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kebijakan ini seharusnya diterapkan pada tahun 2021 yang lalu, namun terganggu akibat krisis ekonomi negara. Pariwisata merupakan sektor terpenting di negara Sri Lanka ini, teman-teman. Sektor jasa termasuk pariwisata menyumbangkan 58% dari PDB negara ini, dengan 2 juta wisatawan manca negara yang datang ke sini setiap tahunnya. Negara ini pemandangan alamnya itu cantik banget, teman-teman. Sampai dinobatkan sebagai negara tujuan terbaik untuk dikunjungi pada tahun 2019. Yuk, mimin ajak kalian jalan-jalan keliling Sri Lanka. Yang pertama, mari kita mengunjungi kota kuno Anuradapura, yang letaknya di utara ibu kota Kolombo. Hanya 4 jam saja, teman-teman, jika naik kereta api atau mobil. Kota kuno ini sangatlah cantik, teman-teman. Tidak kalah sama peninggalan Romawi di Italia. Di sini, kalian bisa menemukan setupa raksasa yang bernama Ruanweli Mahaseya, yang di dalamnya menyimpan relik Buddha yang sangat berharga. Bangunan ini sendiri didirikan pada tahun 140 sebelum masehi, dan masih bagus banget terawat hingga hari ini. Di kota kuno ini, kalian bisa mengunjungi Sri Mahabodi, sebuah pohon yang super kuno, yang diperkirakan pohon ini usianya sudah 2.500 tahun yang lalu. Di kompleks ini, juga ada setupa besar lainnya, teman-teman, yang bernama Abhayagiri Dagoba. Dulunya digunakan sebagai pusat biara Buddha terbesar di negara Sri Lanka. Rekomended dikunjungi, teman-teman, apalagi kalian yang suka wisata ke situs-situs sejarah kayak Mimin. Yuk, sekarang kita pindah ke tempat lainnya. Sekarang kita menuju kota kuno Palo Narua, sebelah timur laut ibu kota Kolombo. Jarak tempuhnya 4-5 jam saja, perjalanan jika naik kereta atau mobil. Sama kayak tadi, teman-teman, di tempat ini juga banyak peninggalan-peninggalan kuno. Kota ini dulunya digunakan sebagai ibu kota kerajaan Palo Narua. Berikutnya, yang ketiga ini bagus banget, teman-teman. Namanya Kota Sigiria, sebuah kota kuno yang didirikan di atas Bukit Batu. Hanya 1 jam saja perjalanan dari kota Palo Narua. Kota ini dulunya digunakan sebagai ibu kota baru kerajaan Anuradapura, yang dibangun oleh Raja Kasyapa pada tahun 477 Masehi. Unik banget ini, teman-teman. Kotanya di atas Bukit dan di atas pemandangannya itu sangatlah bagus. Apalagi pada zaman dahulu pastilah sangatlah megah. Kota ini bahkan disebut-sebut sebagai keajaiban dunia. Kedelapan. Wajib nih kalian, teman-teman, kalau sedang traveling ke Sri Lanka, jangan lupa untuk mengunjungi tempat ini. Yuk sekarang kita geser sedikit, 28 menit saja dari kota kuno Sigiria. Kali ini, kita mengunjungi Kuil Emas Dambula. Kuilnya ini tidak kalah unik, teman-teman. Karena dibuat di dalam Goa Batu. Kompleks ini sendiri dibangun sekitar abad pertama sebelum Masehi dan kini masih terawat dengan baik. Berikutnya, yang kelima, kita mampir ke Kota Kandi. Kota terbesar kedua di Sri Lanka setelah ibu kota Colombo. Kota ini dulunya digunakan sebagai ibu kota Kerajaan Kandi, teman-teman. Di kota ini, kalian bisa mengunjungi Kuil Gigi. Sebuah kuil yang di dalamnya itu menyimpan relik Gigi Buddha. Kuil ini juga dalamnya itu sangat indah banget, teman-teman. Di dalamnya juga terdapat patung Buddha Emas. Di sini, kalian juga bisa keliling di Danau Kandi, yang udaranya itu sangatlah sejuk. Letaknya hanya bersebelahan dengan Kuil Gigi. Di selatan Kota Kandi juga terdapat menara yang sangat menantang. Menara ini bernama Ambuluawa Tower yang tingginya 48 meter. Tapi gilanya ini, teman-teman. Jalan ke menara ini cuma satu jengkal. Kalau kalian takut ketinggian, mending di-skip saja. Terakhir, kalian bisa menikmati pantainya di tepi ibu kota Kulumbu. Di tempat ini juga terdapat resort-resort yang bagus, teman-teman. Cocok buat kalian yang mau liburan tapi nggak pasaran. Untuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta, Kulumbu, Sri Lanka, sekitar 6 juta rupiah per orang. Terima kasih ya, teman-teman. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah. Dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB. Sampai jumpa di video selanjutnya.